sebuah tanaman singkong kalau tidak diatasi gulma sebelum tumbuh akan berakibat sangat luar biasa penasaran? simak terus video saya sampai halo guys jumpa lagi bersama saya Kelik Desa Pertanian oke sobat petani kali ini saya berada di lahan singkong ini ada sedikit pembahasan dari tanaman singkong ini awal mula tanaman singkong ini ditanam seperti biasa pada umumnya normal ya normal ditanam seperti biasa cuman ini ada kendala terkendalanya yaitu selesai penanaman singkong ini ini tidak diberi obat gulma sebelum tumbuh jadi pratumbuhnya itu tidak dikasih jadi akibatnya sangat luar biasa sekali ya memang untuk singkongnya memang tumbuh cuman untuk yang lebih luar biasa lagi ada yaitu rumputnya rumputnya jadi sangat luar biasa karena di awal itu tidak beri obat tidak diatasi dulu maksudnya tidak diatasi gulma sebelum tumbuh jadi akibatnya jadi sangat luar biasa kalau untuk tanamannya sih ada sebagian ya sebagian ada yang subur ada yang kurang subur karena terlilit dengan rumput apalagi ini rumput ini sejenis ini rumput ini yaitu sangat ini ya sangat susah untuk dibasmi rumput seperti ini sangat susah sekali dan ini sangat mengganggu dari semua jenis tanaman cuman rumput ini kalau disini orang menyebutnya yaitu rumput lulangan atau belulang ya kalau disini seperti itu cuman kalau untuk bahasa latinnya saya kurang kurang paham ya kalau untuk jenis rumputan nanti saya akan melihatkan jenis rumputnya ya dan inilah akibatnya selesai penanaman tidak diberi obat sebelum tumbuh bulma jadi kalau saya sudah pernah membuat videonya yaitu cara mengaplikasikan obat gulma sebelum tumbuh saya sudah pernah membuat videonya juga dan ini ada salah satu lahan dan untuk pembuktian ya bahwasannya kalau tidak diberi obat pratumbuh maka akibatnya akan seperti ini oke langsung saja saya perlihatkan untuk jenis rumputnya dan tanaman di sekitar sini akibat banyak rumput seperti ini oke langsung saja saya perlihatkan ya oke sobat inilah untuk jenis rumputnya ya ini untuk jenis rumputnya rumput belulang nah ini akibat tidak diberi obat pratumbuh dan ini untuk tanamannya tanaman singkongnya sebagian ada yang subur sebagian ada yang tidak itu kan yang tidak subur karena rumput terlalu ini apa terlalu rapat jadi tidak ada celah jadi untuk tanaman tidak bisa berkembang dengan maksimal ini jenis rumputnya ini ini sangat susah sekali ini ya untuk dibasmi ini salah satu cara untuk pembasmian seperti ini yaitu dicabut langsung dibawa ke pinggir karena ini apa ya untuk jenis bunganya ini ini gampang sekali untuk tumbuh ini apalagi ini bunga seperti ini ini sudah ada ratusan ini untuk calon benih rumputnya ini ini kan sudah banyak bunganya ini sudah ada ratusan ini ini saya perlahkan tanamannya dan ini yang sebagian sudah dibersihkan sama orang arit babat sama orang orang arit yang punya ternak dan ini yang paling roapatnya ini kan yang rapat ini jadi untuk pertumbuhan tanaman tidak bisa tumbuh secara maksimal karena kan tidak ada celah sama sekali rapat dengan rumput maka tanaman tidak bisa tidak bisa tumbuh secara optimal ini contohnya ini sudah kelihatan sekali ini untuk tanaman singkong dan ini rumputnya satu lutut selutut yang sepaha malahan ada yang sepaha ada yang selutut untuk rumputnya luar biasa inilah akibatnya selesai penanaman tidak diberi obat rumah sebelum tumbuh jadi tidak diatasi dulu sebelum itu makanya jadinya seperti ini ya kan nah itu kalau luasannya ini cuma 1,4 hektare untungnya cuma 1,4 hektare kalau lahan luas bisa bisa tekor ini karena kalau rumput seperti ini ya oke sobat itulah ulasan saya tentang tanaman singkong yang tidak diatasi gulmanya sebelum tumbuh ya intinya kalau saya biasanya memakai sidaron ya cuman banyak sekali merek disini ya banyak sekali merek untuk obat obat gulma sebelum tumbuh banyak merek cuman rata-rata disini orang menggunakan sidaron oke sebat ini rumputnya sangat luar biasa akibat tidak diberi obat sebelum tumbuh oke jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman semua agar tidak ketinggalan tentang informasi pertanian oke sebat petani sampai jumpa lagi dan dadah selamat menikmati